Assalamualaikum Selamat datang di video bagus Teman teman Pagi ini tadi saya kan Mau ambil air minum Di filter air minum saya Saya pakai purit ya Tapi saya dikejutkan oleh genangan air ini di bawah Saya kira Puritnya bocor tapi ternyata Waktu saya lihat Indikatornya Sudah merah ini ternyata Indikator gemkilkitnya sudah merah Artinya ini sudah Sudah habis Dan harus diganti Makanya air dari penampungan atas ini Tidak bisa turun ke penampungan air minum Yang bening ini Dan meluber keluar Karena dia ada sistem auto Sweet off Pada Gemkilkit yang ini Ini adalah prosesor pembunuh kuman Biasanya saya sudah membeli duluan Sebelum indikatornya menjadi merah Untuk cadangan sewaktu-waktu Gemkilkitnya sudah habis Maka tinggal dipasang Tapi saya lupa Nah ini adalah Beberapa gemkilkit yang pernah saya beli Ini yang 1500 Jadi ada dua macam ya 1500 liter kapasitasnya Sama yang kedua itu adalah kapasitas 3000 liter Tapi ini bekas yang lalu ini Yang sudah saya pakai Oke teman-teman Oke teman-teman Saya mau beli gemkilkit dulu ya Dah Ya ini dia teman-teman Saya barusan dari toko beli gemkilkit ya Langsung saja kita lihat Saya unboxing ini ya berarti ya Biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu Dan yang sudah tahu anggap saja sebagai review Jadi tadi saya beli yang kapasitas 3000 liter ya Nah seperti ini Kemasan luarnya Ada keterangannya Ini ada 4 tahap cara kerja Piorit gemkilkit ya Dasarnya selat mikro Filter karbon aktif Prosesor pembunuh kuman Dan penjernih yang terakhir Kemudian di bagian sebelahnya Nah ini ada petunjuknya ya Tadi saya pas di toko Saya lihat Ternyata ada diskon ya Saya dapat harga 340 Padahal harga normalnya itu 378 Ini namanya gemkilkit Apa namanya? Unilever Langsung kita buka ya Ini dia Isinya di dalamnya Ada manual booknya ya Buku petunjuk Cara Pemasangan Atau instalasi Filternya Penggantian filternya Seperti ini Ya Cara memasangnya Seperti itu Ya pokoknya ada di buku ini Terus Paket ini Isinya ada 3 macam filter ya Yang ini adalah Prosesor pembunuh kuman Ini yang Kapasitas 3000 liter Jadi agak panjang Ini dia Ini dia ada Terusnya purit Nah ini warnanya putih ya Kalau masih baru Terus ada tulisannya ini With auto Sweet off Jadi kalau Apa namanya? Filternya ini sudah habis Akan mengunci sendiri Airnya nggak bisa lewat ya Jadi tampungan air bersihnya Air minumnya tetap aman Kemudian Yang kedua adalah Ini Karbon aktif Untuk bagian atas Ya bentuknya Seperti mangkok Begini ya Baik mangkok terbalik Ukurannya ini Agak lebih besar juga Daripada yang 1500 Kemudian Yang Ketiga Ini Isinya Karbon Tapi dalam bentuk Granul ya GAC Kalau saya sebutnya Granulatid aktif Karbon Ini sebagai penjernih ya Dalamnya Nanti aja kita buka ya Soalnya Nanti Kena kotor ini harus bersih Karena ini penjernih Di bagian bawah Jadi Isinya seperti ini ya Teman-teman Ada tiga macam Prosesor penghukuman Dan Karbon aktif Ada dua Jadi untuk penggantian Filter Yang pertama kita lakukan adalah Mengangkat atau membuka Tabung atau tampungan air Di bagian atas ini ya Teman-teman Ya Seperti ini Jadinya Kemudian yang kedua Kita angkat juga Penampung air yang Nomor dua Yang di tengah Kita ambil Ya Kemudian Yang terakhir adalah Penampung air bersih Atau air minum Kita pindahkan juga Ya Saya pindahkan ke situ Seperti ini ya Selanjutnya Kita buka Filter yang bagian bawah Ini dengan cara Diputar ke kiri Ini tutupnya yang Atas ini Kita putar ke kiri Ini agak berat Jadi kita buka Kemudian kita angkat Oh iya Sebelum membuka filter-filter ini Pastikan tangan kita Dalam keadaan bersih Ya teman-teman Cuci tangan dulu Tangannya pakai sabun Baru Membuka bagian-bagian Dari filter ini Jadi Isinya seperti ini Ini adalah penjernihnya Yang bagian bawah Nah ini yang baru Yang kapasitas 3000 liter Ukurannya memang Sedikit lebih besar ya Daripada yang 1500 Ini yang lama Saya pakai 1500 Dan ini lebih berat Cara membukanya mudah sekali ya Ini tinggal kita putar aja ini Penguncinya Macam kayak baut gitu Kita putar ke kiri Sampai lepas Ya Kemudian kita angkat Filter penjernihnya Ini karbon penjernihnya Kita angkat Sudah Tinggal diganti yang baru Ini yang baru ya Ada tulisannya This side up This side down Jadi jangan sampai terbalik Yang di atas adalah Tulisannya yang This side up Jadi masukkan duluan Yang bagian atas Seperti ini ya Ini yang bagian atas Dimasukkan Seperti ini Sampai dia Rapat ya Itu ada sil karet Warna putih Di tengah itu Sampai rapat Itu yang sil karet Kemudian Di bagian bawah juga Ditutup kembali Pakai Penguncinya Atau Bautnya yang tadi Pakai penguncinya Ini Sampai Benar-benar Rapat ya Jangan sampai Ada celah Ya ada sil karetnya Ya diantara Baut sama Cartridge Bukan cartridge Ini adalah Fitur GAC Untuk penjernihnya Ya seperti ini Penampakannya Langsung saja Kalau sudah seperti ini Kita masukkan kembali Posisinya usahakan tegak ya Kalau miring Bisa patah Itu Pipa yang bagian tengah Tadi bisa patah Karena kecil sekali pipanya Jadi Posisi tegak seperti ini Kemudian kita masukkan Sambil dipaskan Posisinya ya Jadi dia ada Dua sudut Apa namanya Kayak pengunci gitu Jadi dia Posisinya harus pas dulu Baru bisa Deratnya itu berfungsi Kalau enggak Dia yang tengah itu Akan ikut berputar terus Itu yang Pipa yang di tengah Kita putar-putar Sampai dia Pas Kalau sudah Kita bersihkan Dilapakai tisu Supaya nanti Tidak menimbulkan Lembab ya Kalau di Bagian bawah itu kan Bening kacanya Jadi kalau Ada air nanti akan Lembab Ini kan bening ya Kalau dipasang situ Nanti lembab Kita kembalikan Penampungannya Ya seperti ini Kemudian Yang kedua Kita akan pasang Penampungan yang Tengah Ya Selanjutnya Kita ganti dulu Prosesor Pembunuh kumannya Ini yang baru Kapasitas 3000 liter Kita buka penutupnya Nah itu Ukurannya Berbeda sekali ya Kita lepas dulu Yang 1500 Ya Ukurannya Sangat jauh Berbeda Dua kali lipat Kapasitasnya Kita pasang Sambil di Goyang-goyang ya Biar dia rapat Sambil digoyang-goyangkan Biar Sealnya Atau karet Karet-karet sealnya Itu bisa rapat Biar tidak bocor Kalau sudah Dipastikan Kuat ini ya Kemudian Kita tutup kembali Kita pasang tutupnya Ya Yang berikutnya Kita akan Mengganti Filter Carbon aktif Yang bagian atas ya Ini Kita buka dulu Dengan cara Diputar Ke kiri ya Berlawanan Berlawanan Arah jarum jam Nah ini Yang C500 Agak kecil Seperti ini Kemudian Kita pasang Yang Baru Caranya Sama Diputar Tapi Berlawanan Yang tadi Jadi Searah Jarum jam Sekarang Sampai dia Pencang ya Rapat Kalau sudah Tinggal kita Pasang kembali ya Ini adalah Penampung air Yang bagian atas Jadi Ini adalah Penampung air Yang pertama Setelah melewati Saringan Serat mikro Yang bagian atas Saringan Saringan Serat Mikronya Itu adalah Seperti ini ya Teman-teman Nah ini Ini dia Saringan Serat Mikronya Karena ini Masih bersih Jadi Tidak saya Ganti Jadi ini Dijual Terpisah ya Saringan Serat Mikronya Kita langsung Pasang Aja Di atasnya Kemudian Kita tutup Penutup Saringan Mikronya Ini saya hubungkan Pake selang Kecil Supaya Enak Isinya Jadi Otomatis Tidak Menuang Manual Oke Akhirnya Kelar juga Penggantian Filter Air Minum Pure Punya saya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa Like Comment Share Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu